Pernah Sayyidina Ali dapat rejeki Sayyidina Fatimah beli kalung Satu hari beliau pakai kalung itu baru dapat nih datang ke rumah baginda Nabi Sayyidina Rasulullah SAW itu kalau Sayyidina Fatimah datang baru ngetuk pintu itu udah apal Jadi mereka dari saling mencintai sampai punya kode-kode tersendiri Jadi kalau ketuk pintu itu Sayyidina Rasulullah sudah langsung faham Itu adalah ketukannya Sayyidina Fatimah Tidak boleh siapapun bukain pintu Misalnya Nabi lagi ada di kamar gitu kan Terus pintunya bunyi Nabi tahu itu Sayyidina Fatimah yang datang Misalnya Nabi lagi ada di rumah siapa Istrinya gitu kan Istrinya mau bukain pintu jangan, jangan bukain Biar aku sendiri yang membukakan pintunya Nabi Muhammad buka sendiri pintunya Kemudian Nabi itu pasti peluk cium diantara dua matanya Dikening disini nih Itu sunnah teman-teman Kamu sama anakmu sunnah tuh Sampai setua apapun sunnah Dan gak harus ibu sama anak perempuan Dan anak perempuan sama anak laki-laki juga tetap sunnah Bapak sama anak perempuan kayak Nabi sama Sayyidina Fatimah nih kan Sunnah tuh kayak begitu Peluk cium diantara dua matanya Kala itu juga Nabi Muhammad bukain pintu Tapi Nabi Muhammad langsung melihat tuh Sama kalung yang dipakai sama Sayyidina Fatimah Nabi gak jadi peluk Nabi gak jadi cium Akan Nabi langsung Senyuman yang asalnya ada Mendadak hilang Sayyidina Fatimah Langsung gak enak hati kan Habis menyampaikan hajatnya Sayyidina Fatimah pulang Dia minta tolong Mas Sayyidina Ali Wahai Ali Tolong jualkan kalung ini sekarang juga Dijualin Mas Sayyidina Ali Duitnya langsung Sayyidina Fatimah keluar Anak yatim pulang keluar ke janda sana Keluar Serah-serahin duitnya Sampai habis Habis itu pulang Sebelum dia pulang ke rumahnya Diketuk dulu pintu rumah Nabi Muhammad Nabi bukain pintu lagi Langsung melihat ke arah tempat kalung tadi itu Sayyidina Fatimah terus bilang Sudah aku jual wahai Rasulullah Kemarin Ali membelikanku kalung tersebut Memberikanku uang Aku belikan kalung itu Wahai Rasulullah Tapi sekarang Ia sudah aku jual Wahai Rasulullah Dan uangnya sudah aku serahkan Kepada keluarga Fulan Keluarga Fulan Keluarga Fulan Sekarang sudah habis Wahai Rasulullah Aku menjualnya Karena aku tidak tahan Untuk tidak mendapatkan senyuman Wahai Rasulullah Sebab menurut Sayyidina Fatimah Hal terindah di atas muka bumi ini Adalah mendapati senyumnya Nabi Muhammad Mendapati ridho'nya Nabi Muhammad Selain daripada keridho'an Allah Subhanahu wa ta'ala Aku sudah menjualnya Wahai Rasul Nabi langsung pelukin Sayyidina Fatimah Dicium di antara kedua matanya Kemudian berkata Sesungguhnya engkau Fatimah Adalah putri Nabi Muhammad Yang sesungguhnya Kamu Fatimah Putri Nabi Muhammad Yang sesungguh Tak menyisakan cinta dunia Di dalam hatinya Yang dia taruh penuh Dalam hatinya Cinta Allah Dan Rasulnya Apakah menurutmu saat ini Sayyidina Fatimah menyesal Karena waktu hidupnya Enggak pernah pakai Kandung Enggak Tentu Sayyidina Fatimah Akan Akan justru sangat berbangga Atas pencapaiannya Menjadikan hatinya Lillah Wali Rasulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!